3, lagi 1, 2, 3 Saya menikah di usia 15 Saya menikah masih duduk di bangku SMP kelas 3 Saya bertemu dengan suami saya Ketemunya di mana ya? Ketemu di rumah Mau jadi orang sukses TPM, mau jadi apa? Jadi begini Secara budaya bisa kita lihat bahwa Keluarga kalau misalnya ada orang yang datang untuk melamar pertama kali Biasanya di pedesaan itu langsung diterima Mengapa? Karena takut anaknya nanti menjadi tidak laku Tidak ada yang datang kalau ditolak Akibatnya menjadi perawan tua Jadi usia-usia 18, kalau belum kawin itu sudah dianggap tua Jadi ini persoalan Jadi ketika misalnya dia lulus SD, tidak ada kegiatan yang lain Salah satunya adalah lari kepada perkawinan anak Karena sekolah jauh dan sebagainya Dan bagi keluarga miskin, seringkali bahwa perkawinan anak adalah satu solusi Untuk meringankan beban orang tua Dan mereka kadang-kadang tidak peduli siapa calonnya Terima kasih Selamat menikmati